Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu lagi dengan saya Rahi Fahri dari GPE System kali ini saya akan berbagi tutorial membuat efek lukisan watercolor menggunakan Adobe Photoshop oke mari kita mulai pertama kalian harus punya ini dulu ya paper teksturnya banyak di google gambar juga tinggal kalian download saja lalu kita masukkan fotonya kita open dulu saya memilih gambar yang ini ya kita open nah pertama kita ubah ini klik kanan di layar background ini lalu pilih compare to smart object kita klik klik kita pilih setelah itu kita ke menu filter filter lalu filter gallery pilih dry brush yang ini jika di tempilan kalian belum gak ada yang seperti ini ini dia ada di artistic tinggal klik saja ini terbuka lalu pilih dry brush dan brush size nya kita pilih 100 ya brush detail nya juga eh 110 brush detail nya juga 10 dan teksturnya 1 kalau sudah pilih ok nah langkah kedua kita menuju filter lagi menu filter lagi lalu ke filter gallery sekarang kita pilih cut out number of label nya kita pull kan 8 addg simple city nya kita turunin jadi 0 dan addg fidelity nya kita di 1 ya ya 1 disini kita pilih ok kita menuju ke menu filter lagi sekarang kita ke blur ya lalu pilih smart blur radius nya kita isikan 5.0 terus hold nya kita pilih 100 quality nya high lalu ini nya normal lalu pilih ok lalu disini di smart blur kita double click disini kursor ini kita double click mode nya kita pilih screen dan opacity nya saya 30% sesuaikan saja semua gambarnya terserah teman teman mau seperti apa tapi disini saya menggunakan 30% lalu pilih ok selanjutnya kita ke filter penuh filter lagi lalu ke stylish dan pilih paint add case lalu double click lagi disini dan mode nya kita pilih multiply lalu pilih ok nah langkah selanjutnya kita drag paper texture ini ke tadi ya ke gemar yang tadi kembali lagi disini kita drag lalu lepaskan disini atur ya agar si paper texture ini menutupi gambarnya kembali 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 kita ulangi lagi kita enter dulu kita delete lalu kita drag lagi dari sini ke sini saat mengaturnya jangan lupa tekan sip alt lalu kita atur sedikit lagi sip lalu tekan enter kita pilih multiply ini lihat sudah oke itu adalah dari efek tadi papernya di multiply lalu kita klik layer 0 ini lalu kita add layer mask klik ke sini lalu tekan ctrl i nah seperti itu selanjutnya kita ke brush kita pilih brushnya mau bagaimana saya contohkan yang saya coba yang ini terus terlalu besar kita kecilkan ukurannya kita 200 200 500 oh kita coba 200 terus kita ganti brush brushnya dengan yang kita coba yang ini kita kecilkan ukurannya menjadi berapa ya 100 aja coba disini 1,5 silahkan kreasikan sendiri mau seperti apa, mau brushnya kita ganti lagi brushnya nah sudah jadi ya tinggal di save saja oke mungkin cukup sekian tutorial kali ini jangan lupa like, share, dan subscribe channel CPI System mohon maaf apabila ada kesalahan kata Assalamualaikum Wr. Wb